Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 4 Janda Nabi minta tolong kepada Elisa Salah seorang istri Nabi dari kelompok Nabi menyampaikan keluhannya kepada Elisa Hembamu, yaitu suamiku, sudah mati, dan engkau pun tahu bahwa dia memuliakan Tuhan Seorang yang meminjamkan uang kepadanya telah datang untuk mengambil kedua anakku Menjadi hambanya Elisa bertanya kepada perempuan itu Dengan cara bagaimanakah aku dapat menolong engkau? Katakan kepadaku apa saja yang kau miliki di rumahmu Perempuan itu mengatakan Aku tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah botol berisi minyak zaitun Kemudian Elisa mengatakan Pergilah dan mintalah dari para tetanggamu botol-botol kosong Mintalah sebanyak mungkin Masuklah ke dalam rumahmu Kemudian tutup pintu Hanya engkau dan anak-anakmu berada di dalam Tuangkan minyak ke dalam semua botol Sesudah penuh Taruhlah pada suatu tempat Jadi perempuan itu meninggalkan Elisa Dan setelah ia dan anak-anaknya masuk Ditutupnyalah pintu Sementara anak-anaknya itu memegang botol di hadapannya Perempuan itu terus menuangkan minyak ke dalamnya Ketika semua botol terisi minyak sampai penuh Ia meminta kepada salah seorang anaknya Berikan botol lain kepadaku Anaknya menjawab Tidak ada lagi botol yang kosong Pada saat itu juga minyak itu berhenti mengalir Kemudian pergilah dia melaporkan kejadian itu kepada Elisa Abdi Allah itu berkata kepadanya Pergilah dan jual minyak itu Lalu bayar utangmu Dan dari sisanya Engkau serta anak-anakmu dapat hidup Perempuan Sunem memberikan kamar kepada Elisa Pada suatu hari Pergilah Elisa ke Sunem Seorang perempuan yang kaya di kota itu Mengajak Elisa untuk mampir dan makan bersama Setiap kali ia datang ke kota itu Ia singgah untuk makan di sana Perempuan itu berkata kepada suaminya Aku tahu Bahwa orang yang sering lewat dari rumah kita Adalah Nabi Allah yang kudus Sebaiknya kita buatkan sebuah kamar yang kecil Di atas atap rumah ini untuk Elisa Kita buat sebuah ranjang Meja Kursi Dan lampu di dalamnya Dengan demikian Dia dapat memakainya Kalau ia datang kemari Suatu hari Elisa datang ke rumah perempuan itu Ia masuk ke kamar itu Lalu istirahat di sana Elisa berkata kepada Gehazi Hambanya Panggilah perempuan Sunem itu Hamba itu memanggil perempuan itu Lalu ia berdiri di depan Elisa Kepada hambanya Elisa mengatakan Katakanlah kepadanya Sebenarnya selama ini Engkau sangat banyak melayani kami Jadi Sekarang Apakah yang dapat aku perbuat bagimu Apakah perlu Aku berbicara untukmu kepada raja atau komandan tentara Ia menjawab Aku cukup senang tinggal di tengah-tengah bangsaku Kemudian Elisa berkata kepada Gehazi Apa yang dapat kita perbuat bagi dia Ia menjawab Aku tahu Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua Kemudian Elisa mengatakan Panggil dia Gehazi memanggil perempuan itu Ia datang Dan berdiri di pintu kamar Elisa Elisa mengatakan Kira-kira waktu seperti ini Pada musim semi yang akan datang Engkau menggendong seorang bayi laki-laki Jawab perempuan itu Tidak Tuhan Nabi Allah Jangan berbohong kepadaku Perempuan sudah mempunyai anak Kemudian perempuan itu hamil Dan pada musim semi berikutnya Sesuai dengan yang dikatakan Elisa Ia melahirkan seorang anak Anak itu menjadi besar Pada suatu hari Anak itu pergi jalan-jalan untuk menemui ayahnya Yang sedang bekerja Dengan para pemotong gandum di ladang Anak itu berkata kepadanya Aduh, kepalaku sakit Kepalaku sakit Ayah itu berkata kepada hambanya Bawa dia kepada ibunya Hamba itu mengangkat anak itu kepada ibunya Anak itu duduk di pangkuan ibunya Hingga tengah hari Kemudian dia mati Perempuan itu pergi mencari Elisa Perempuan itu membaringkan anak itu Di atas tempat tidur Nabi Allah Setelah dia menutup pintu kamar Ia pergi keluar Kemudian dia memanggil suaminya Dan berkata Suruhlah seorang hamba Dan seekor keledai kepadaku Aku akan segera mencari Nabi Allah itu Lalu aku kembali Suaminya bertanya Mengapa engkau ingin menemui Nabi Allah itu hari ini? Sekarang bukan bulan baru Atau hari sabat Ia menjawab Segala sesuatu baik Ia memasang pelana di atas Punggung keledai Dan berkata kepada hambanya Marilah kita pergi cepat-cepat Berjalanlah lambat Hanya bila aku katakan kepadamu Kemudian berangkatlah perempuan itu Untuk menemui Nabi Allah di Gunung Karmel Dari kejauhan Nabi Allah melihat dia Lalu Nabi itu berkata kepada hambanya Lihatlah Perempuan sunam itu datang kemari Larilah Temui dia Dan tanyakan bagaimana keadaannya Bagaimana keadaan suaminya Bagaimana keadaan anaknya Ia menjawab Semuanya baik-baik saja Dan ketika ia tiba di puncak gunung itu Ia memegang kaki Elisa Gehazi datang mendekat Untuk mengusir perempuan itu Nabi Allah itu menegurnya Biarkan dia sendirian Dia sangat cemas Dan Tuhan tidak mengatakan hal itu kepadaku Ia merahasiakan berita itu kepadaku Kemudian perempuan itu mengatakan Tuhan Aku tidak pernah memohon seorang anak Aku telah mengatakan Janganlah mendustai aku Elisa berkata kepada Gehazi Bersiaplah Ambil tongkatku Dan pergilah Jika engkau bertemu dengan seseorang Di perjalanan Jangan sapa dia Dan jika ada orang Memberi salam kepadamu Jangan balas salamnya Sesudah itu Letakkan tongkatku Di atas muka anak itu Ibu anak itu mengatakan Demi Tuhan yang hidup Dan engkau yang hidup Aku tidak akan berangkat tanpa engkau Jadi Berdirilah Elisa Dan mengikut dia Gehazi telah lebih dahulu berjalan Dan menaruh tongkat Elisa Di atas muka anak itu Tetapi anak itu tidak berbicara Atau menunjukkan Bahwa dia mendengar sesuatu Gehazi kembali menemui Elisa Untuk melaporkan Bahwa anak itu Tidak mau bangun Anak perempuan itu hidup kembali Elisa sampai di rumah itu Anak itu sudah mati di atas tempat tidur Elisa masuk ke dalam rumah itu Kemudian menutup pintu di belakangnya Hanya Elisa dan anak itu Yang ada di kamar Sesudah itu Elisa berdoa kepada Tuhan Elisa pergi ke tempat tidur itu Dan merebahkan dirinya Di atas anak itu Dengan mulutnya Pada mulut anak itu Matanya Pada mata anak itu Tangannya Pada tangan anak itu Elisa tidur menindih tubuh anak itu Hingga badan anak itu Menjadi panas Setelah itu Elisa berdiri kembali Dan berjalan ke sana Kemari dalam kamar itu Kemudian sekali lagi Dia menindih tubuh anak itu Dengan tubuhnya Maka Anak itu mulai bersin tujuh kali Dan membuka matanya Elisa memanggil Gehazi Dan berkata kepadanya Panggilah perempuan sunam itu Ia pun memanggilnya Dan dia datang kepada Elisa Elisa mengatakan Ambillah anakmu ini Perempuan itu masuk Ia sujud ke kaki Elisa Kemudian diangkatnya Anaknya Lalu pergi Elisa dan Subberacun Elisa kembali ke Gilgal Dan pada waktu itu Sedang terjadi bahaya kelaparan Para nabi sedang duduk Berhadapan dengan Elisa Elisa berkata Kepada hambanya Letakkanlah sebuah panci besar Di atas bara api Dan masaklah sesuatu Untuk para nabi itu Kemudian keluarlah Seorang dari antara mereka Pergi ke ladang Untuk mengumpulkan Tumbuh-tumbuhan Dan labu liar Dipetiknya beberapa Buah labu liar Dan membawanya Dalam pakaiannya Setelah ia kembali Maka diiris-irisnya Labu itu Lalu dimasukkannya Kedalam panci Namun Tidak ada yang tahu Buah apa itu Kemudian dituangkanlah Masakan itu Untuk disajikan Kepada para nabi itu Begitu mereka Memakan masakan itu Berteriaklah mereka Sambil mengatakan Nabi Allah Ada racun Dalam panci itu Makanan itu Rasanya seperti racun Mereka tidak dapat Memakan masakan itu Elisa menjawab Ambil tepung Dan bawa kemari Ditumpahkannya Tepung ke dalam Panci itu Sambil mengatakan Sajikanlah Masakan ini Kepada orang itu Untuk dimakan Tidak ada lagi Masalah dengan Sup itu Elisa memberi Makan kelompok Nabi Seorang dari Baal Salisa Datang membawa 20 roti gandum Dari hasil panen Yang pertama Serta setumpu Gandum baru Dalam kantong Untuk diserahkan Kepada Nabi Allah Berikanlah Makanan ini Kepada orang itu Supaya mereka Makan Kata Elisa Hambanya menjawab Bagaimana mungkin Dapat Aku menyajikan Makanan ini Kepada seratus orang Elisa mengatakan Berikan saja Kepada orang itu Untuk dimakan Karena Tuhan Sudah mengatakan Mereka akan makan Dan masih ada Yang tersisa Hamba itu Menaruh makanan itu Di depan Para Nabi Lalu mereka Semua makan Bersama Masih ada Yang tersisa Sesuai dengan Yang dikatakan Oleh Tuhan Selamat menikmati